Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel youtube sahabat kesehatan Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang 6 bahaya akibat sering makan gorengan bagi kesehatan Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini caranya dengan klik subscribe, like and share Semua makanan yang melalui proses penggorengan dan didendam dalam minyak yang panas tentu sangat nikmat saat dimakan Terlebih, gorengan biasanya memiliki tekstur yang renyah sehingga akan terasa garing dan nagih ketika digigit Tetapi perlu anda ketahui bahwa ada beragam resiko yang mengintai jika sering makan gorengan Kira-kira resiko apa saja ya Berikut ini adalah 6 bahaya akibat sering makan gorengan bagi kesehatan Bahaya yang pertama adalah kalori tinggi Dibandingkan dengan metode memasak lainnya, menggoreng menambahkan banyak kalori Makanan yang digoreng biasanya dilapisi adonan atau tepung sebelum digoreng Selain itu, ketika digoreng dalam minyak, makanan kehilangan air dan menyerap lemak Yang selanjutnya, meningkatkan kandungan kalori Setara umum, makanan yang digoreng memiliki lemak dan kalori jauh lebih tinggi daripada makanan yang tidak digoreng Bahaya yang kedua adalah tinggi lemak trans Makanan yang digoreng biasanya tinggi lemak trans Lemak trans terbentuk ketika lemak tak jenuh menjalani proses yang disebut dengan hidrogenasi Produsen makanan sering menghidrogenasi lemak menggunakan tekanan tinggi dan gas hidrogen Untuk meningkatkan umur simpan dan stabilitasnya Tetapi, hidrogenasi juga terjadi ketika minyak dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi selama memasak Proses ini mengubah struktur kimia lemak membuatnya sulit dipecah oleh tubuh Yang pada akhirnya dapat menyebabkan efek negatif bagi kesehatan Faktanya, lemak trans dikaitkan dengan peningkatan resiko banyak penyakit termasuk penyakit jantung, kanker, diabetes, dan obesitas Bahaya yang ketiga adalah menyebabkan penyakit jantung Mengkonsumsi makanan yang digoreng dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, kolesterol, dan obesitas Semua itu merupakan faktor resiko penyakit jantung Semakin sering orang makan makanan yang digoreng, semakin besar resiko mereka terkena penyakit jantung Bahaya yang keempat adalah menyebabkan penyakit diabetes Beberapa penelitian telah menemukan bahwa terlalu sering makan makanan yang digoreng dapat meningkatkan resiko terkena diabetes Orang yang makan makanan cepat saji lebih dari 2 kali per minggu 2 kali lebih mungkin terkena diabetes dibandingkan dengan mereka yang memakannya kurang dari sekali seminggu Bahaya yang kelima adalah kegemukan Makanan yang digoreng mengandung lebih banyak kalori daripada yang tidak digoreng Sehingga makan banyak makanan yang digoreng dapat secara signifikan meningkatkan asupan kalori Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa lemak trans dalam makanan yang digoreng dapat menambah berat badan Hal ini karena makanan yang digoreng dapat mempengaruhi hormon yang mengatur nafsu makan dan penyimpanan lemak Bahaya yang keenam adalah mengandung zat beracun Akrilamid adalah zat beracun yang dapat terbentuk dalam makanan selama memasak dengan suhu tinggi seperti menggoreng dan memanggang Zat ini dibentuk oleh reaksi kimia antara gula dan asam amino yang disebut dengan asparagin Makanan bertepung seperti produk kentang goreng dan makanan yang dipanggang Biasanya memiliki konsentrasi akrilamid atau senyawa organik sederhana dan berpotensi berbahaya bagi kesehatan Jika kamu harus makan makanan yang digoreng, pertimbangkan untuk memasaknya di rumah dengan menggunakan minyak yang sehat Bisa dari minyak kelapa, minyak saitun, atau minyak alpukan Itulah tadi 6 bahaya akibat sering mengkonsumsi gorengan bagi kesehatan Setelah Anda mengetahuinya, yuk mulai sekarang kurangi konsumsi gorengan untuk mencegah efek negatifnya bagi kesehatan Anda Sekian informasi dari sahabat kesehatan Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi